Intro Sepanjang 8 orang pelaku kasus pemalsuan surat SWEP PCR berhasil ditangkap petugas polisian. Dari kedelapan tersangka diantaranya ada yang bekerja di bagian laboratorium. Ini adalah yang ketiga kalinya Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pemalsuan surat SWEP PCR. Dan dalam pengungkapan kali ini petugas polisian juga berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang berperan sebagai pengguna surat palsu tersebut. Menurut pengakuan tersangka baru mengeluarkan 11 surat palsu namun polisi masih terus akan mendalami kasus ini. Beberapa barang bukti juga berhasil diamankan seperti komputer, telepon genggam, ID card, serta beberapa lembar surat hasil SWEP yang sudah diberikan ke laboratorium. Kemudian, atas tindakannya para pelaku dijerat dengan pasal 263 dan pasal 268 KUHP dengan harcaman maksimal 6 tahun kurungan berjara. Pemalsuan di Jakarta, Afdal Rafid Ramadhan dan Ibu Mey Bianda melaporkan. Terima kasih telah menonton!